Sesungguhnya kami tahu BPN ini tidak mengakui ya, tetapi kita dipaksa oleh jauh hukum, biasa tidak, ya kalau nggak mengakui silahkan ke MK. Pasal Kakeman di Republik Indonesia, under pasal 24, dilaksanakan oleh MK dan MA. Dua-duanya lembaga imparsial independen, artinya lembaga yang bebas dan tidak memihak. Nah, ketika sekarang perselisahan hasil pemilu, undang-undang menentukan ke MK, jadi bukan karena tekanan rejim yang korup, nggak ada, nggak ada hubungannya. Ini kan bukan rejim mereka dari DPR atau dari mahkamah agung, Hakim Mahkamah Yusyi memutus berdasarkan alat bukti dan keyakinan. Kalau alat bukti tidak bisa hukum, ya tidak akan dipertimbangkan. Jadi kalau ada kata-kata di luar alat bukti dan keyakinan, tekanan, saya tidak tahu belajar hukumnya di mana.